Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan VG, mengkaji yang sebanyak-banyaknya, ya itu tadi, misalnya Anda seorang supir, supir permanen, supir bis terutama, kalau segera kan bisa lihat-lihat kalau bis kan ada di plan-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya, Semarang, saya akan sering naik bis jurusan Surabaya, kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu, gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, senangnya dijalap rasa poso, tapi masalahnya secara pegi, kalau kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu, memang mau sabar, punya diskon? Boleh? Tidak puasa, pertanyaannya, bayarnya kapan, nung sawal ya nyupir lagi, Nung, kok dia nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya? Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya apa? Sakit, boleh diskon lagi, karena sakit, coba. Tidak, andekan ada yang jadi alifekih, milih jaman. Lalu kalau orangnya soleh, terus kayak ustad-ustad disini, kayak dosen UI kan, masa dosen UI, Universitas Islam, nggak islam, kan nggak mungkin, mungkin memilih kosong, kan? Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum, mau sok, nggak kuat. Bu, sahur jam 16.04, ngubih vitamin, pokoknya harus kuat. Itu nggak hukum, itu saran, hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijam, musabir itu boleh, keftar. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 16.04, 4 fit, ber, terus kalau nyupir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya. Itu fakir. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Safi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Abel, nggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir, yang seperti itu, namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya Anjenengan, ke UI. Istri kamu atau suami kamu? Ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi, jalan-jalan, atau bilang kerja. Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Abel, mudi, mustafar, atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena pas sekali di-statuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah, itu definisi. Misalnya gini, Mbak, Mbak, ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status, saya Ajin Abdi, orang lain, Mbak, Ajin Abdiya, maka hukumnya saya melihat Mbak, ini haram. Karena statusnya Ajin Abdi melihat Ajin Abdiya, yang tidak makhrom. Tapi kalau di-fekti itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh mewajah sama perempuan, adalah satu, untuk belajar. Dua, untuk mengamalah. Tiga, untuk kesaksian. Empat, untuk pengobatan. Itu kan ada pengecewaan-pengecewaan. Sehingga statusnya sekarang, Mbak-Mbak itu belajar, apa ingin melihat gusbah, atau gusbah itu mengajar, itu statusnya bisa berubah. Makanya kalau sebetulnya, kalau kita marung, di warung misalnya Padang, kita enggak pilah-pilah, kebetulan kelayanya perempuan itu masih bisa ditilah secara oke. Saya mau amalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya, Pak-Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, yang masalah. Maka pertanyaannya itu, marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Enggak jawab saja. Demi marung, apa demi melihat? Kalau demi marung seperti kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Bayangnya kalau demi makanan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah, apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi, makanya kalau mudi, musafir, itu namanya orang pergi atau orang kerja. Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir.